Inilah empat hal yang diminta setelah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah malam yang memiliki banyak keutamaan. Selain memanjatkan doa setelah sholat tahajud yang dianjurkan Rasulullah SAW, kita juga dapat berdoa sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahajud memiliki banyak keutamaan karena dilaksanakan pada malam hari. Seseorang yang bertahajud akan dicintai oleh Allah karena mereka beribadah, bertahubat, hingga berzikar di saat orang lain tidur. Berikut adalah empat hal yang diminta setelah sholat tahajud ketika berdoa. Pertama, meminta diberikan kesabaran. Sabar adalah sikap yang dicintai Allah SWT, sehingga seseorang yang melakukannya akan diberikan balasan yang baik olehnya. Meminta diberikan kesabaran pun dapat dipanjatkan dalam berdoa setelah sholat tahajud. Allah SWT berfirman dan bersabarlah dalam menanti ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbillah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Kedua, meminta keselamatan. Meminta keselamatan dapat dilakukan kapan saja, namun alangkah lebih baik jika dalam momen khidmat sholat tahajud juga dipanjatkan doa tersebut. Ketiga, meminta agar diangkat derajatnya. Seseorang yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah akan angkat derajat mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dan pada sebahagian malam hari bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keempat, memohon ampunan atas dosa. Momen setelah sholat tahajud adalah waktu yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Semoga Allah menerima sholat tahajud kita.